Zuhdi Febrianto, seorang wartawan media online ini, hanya bisa terbaring lemah di salah satu ruangan rumah sakit Syafira Pekanbaru. Zuhdi menjadi korban pemukulan dan pengeroyokan sejumlah oknum anggota polisi Sabara saat meliput kericuhan Kongres Himpunan Mahasiswa Islam HMI Sabtu Siang di gelanggang remaja Jalan Jenderal Sudirman. Akibat penganyayaan yang dilakukan sejumlah oknum polisi tersebut, Zuhdi menderita luka robek di bagian atas kepala dan luka memar hampir di sekujur tubuhnya setelah menerima pukulan polisi yang menggunakan kayu atau rotan. Zuhdi menuturkan, saat itu dirinya sedang menjalankan tugas jurnalistiknya, mengambil foto pihak kepolisian yang melakukan pengamanan Kongres HMI. Namun hal tersebut malah berusaha dihalangi oleh oknum kepolisian dan bahkan memaksa merampas foto tersebut. Hingga terjadi aksi pengeroyokan dan pemukulan oleh sejumlah oknum polisi. Mereka minta gambar-gambar itu dihapus dan rencana mereka akan nyita itu. Cuma karena saya tidak terima karena itu, ya saya marah. Aku bilang, apa hak kalian untuk melarang-melarang kami liputan. Ini hak pers, hak bagi kami untuk mengadakan liputan. Sudah dilindungi undang-undang pers kan, 49.9. Kemudian, ya adu-adu ini lah, adu-adu, ya adu-argumen akhirnya. Uduanya emosi, polisi ini ngejar aku bang, dia ngeroyok langsung. Itu awalnya kan polisi di dalam pagar, pihak kawan-kawan dari PER sendiri kan di luar pagar. Jadi siapa nih yang mengawali untuk menyerbu para wartawan yang di luar pagar nih bang? Polisi sendiri bang, jadi pagar itu dibuka langsung diserbu. Tanpa dia bicara apa-apa lagi? Tidak ada bang, dia langsung dihantar. Kemudian abang sendiri dipukuli? Ya di situ bang, dipukuli, diinjak dan segala macamnya. Ya aku abis itu gak terasa apa-apa lagi dalam bahasa sesak, sesak nafas kan, segala macam. Akhirnya dibawa ke rumah sakit lah tadi pakai mobil pick up. Tadi sempat gak, sempat ngeblank beberapa menit tadi. Abis itu udah sadar lagi. Cuma itu sesak, masih sesak. Sewaktu sebelum, ada gak upaya perampasan paksa dari kawan-kawan kepolisiannya pada peralatan jurnalisme? Sama aku gak ada bang, karena mereka langsung ngantam aku. Nah, yang kawan-kawan yang lain aku gak tahu gimana ceritanya. Kabarnya juga, juga yang kawan-kawan dari media TV katanya ada juga yang diindividasi. Cuma, aku belum pasti gimana. Karena langsung disini. Atas perlakuan kasar dan penganiaan yang dilakukan sejumlah oknum polisi ini, Zuhdi akan melaporkan kasus ini ke Pol Dariau untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Anto Badai, melaporkan.